Ia gerah dengan adanya praktek prostitusi pengelola apartemen, polisi, satpol PP dan anggota TNI menggerbak sejumlah kamar sewaan yang kerap melakukan praktek prostitusi di apartemen kebagusan Siti Pasar Minggu, Jakarta Selatan semalam. Hasilnya, lima wanita pekerja ses komersial dan seorang mucikari ditangkap. Aparat gabungan dan pengelola apartemen langsung menggerbak sejumlah unit kamar sewaan di apartemen kebagusan Siti Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diduga digunakan menjadi lokasi praktek prostitusi. Hasilnya, lima pekerja seks komersial dan seorang mucikari ditangkap. Tak hanya itu, sejumlah barang bukti berupa alat kontrasepsi, bukti percakapan transaksi seksual melalui aplikasi telpon seluler dan telpon genggam disita petugas. Kita memang didik seperti kita untuk matanya agak jeli ya. Mereka kan punya timu kepolisian terbatas. Jadi ada beberapa yang menjadi intel, terutama kalau weekend mereka pakai pekerjaan bebas. Jadi kita ada patroli, itu patroli fisik dan patroli virtual. Patroli virtual kita pakai CCTV. Jadi ada yang mencurigakan pakaian menor segala macam, menaik turun dari tamu laki-laki, ya sudah. Kita menyebab melalui, sebagai konsumen yang ketakap, barang bukti sudah jelas, semuanya sudah ada, dan kita akan diserahkan ke bina sosial untuk menyebabkan pembinaan. Pengelola apartemen terus memantau pergerakan para pengunjung yang datang ke apartemen melalui kamera pengintai, hingga praktek prostitusi tersebut terbongkar. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, INews Melaporkan.